Halo Lur, Halo Sobatku, selamat datang di channel Potter Indra Oke guys, jadi kali ini gue mau membahas tentang apa yang dikatakan pertanyaan dari teman-teman ya Kita lihat untuk bagian profile, yaitu kita tentang keamanan dan juga cara top up-nya nih guys Di keamanan kalian pencet aja bagian akun di bagian profile kalian, jangan lupa kiri atas itu tapi Di situ kalian pencet dan langsung aja ke bagian akun Nah di bagian akun ini kalian tinggal ikat akun aja ke bagian Gmail kalian Lalu bagian ikat akun kan kalian bisa ke bagian Google Play alias tulisannya yang udah jadi terikat nih Lalu yang atasnya akun M330, jadi buat kalian yang belum daftar kalian bisa untuk daftar join aja, register Kan itu cukup mudah dengan menggunakan Gmail yang ada aja sih Lalu untuk yang terikat nih Google, langsung main cek ke bagian Google Play kita Nah kalian belum tau nih kalian gunain Google Play yang mana Kalian bisa cek aja untuk aplikasi gamenya Kalian bisa cek di bagian playstore yaitu play game Android atau playstore ya play gamenya itu Lalu kalian cari aja game last world race kalian Apakah masih ada, apakah udah nyamuk ataukah belum Seperti itu Lalu untuk bagian beralih akun kan otomatis untuk kalian ganti akun ya Dan untuk lupa password itu buat settingan di bagian in gameplay akun kalian Oke kita next aja untuk bagian ini Oke guys jadi setelah gue telusurin dari pertanyaan dari mas Panjiwi Caksono ya Tentang disini dia mengatakan bang gue belum bisa top up Lewat top up apa bang Dia mengatakan mau beli pancake yang Rp15.000 sebelumnya muncul opsi ke Google Play Bisa top up lewat Shopee Pie Tapi belakangan di tab malah gak keluar apa-apa Cuma ngeluading doang nih Nah ini adalah bug dari gameplaynya sendiri ya Yaitu game dari last world race Kalian atau kita Kita mau deposit ke bagian last world race ini Coba kalian lihat di Google Play gamenya Atau di playstore Kalian cek last world race lagi guys Disitu kalian suruh upgrade lagi gak Karena pas saat kemarin dimana main tian 30 menit aja itu Mengatakan pihak developer dari last fortress Itu mengadakan untuk bug Bugnya ya Jadi kalian upgrade aja Update Oh my god gitu Update gamenya di bagian playstore Untuk bisa top up Jadi itu update-an untuk bug hasil dari rewardnya Dan kita akan mendapatkan kepala koki nih guys Gue udah bisa top up Dan kalau ditanya bang lo top up lewat apa Gue top up lewat nomor pulsa Astaga Gue top up lewat pulsa guys Jadi gue top upnya lewat pulsa tadi itu Kisaran 16.500 totalnya ya Harga belinya segitu Karena disini tadi harganya 15.000 Dan setelah kalian top up Kalian akan mendapatkan si koki nya juga Lalu disini kan udah hilang tuh Hero kita utama Kita akan mendapatkan si kepala koki Lalu disini ada juga lagi top up 300 berlian Untuk mendapatkan sehadiah senilai 5.500 berlian Kita akan mendapatkan apa ini Topi koki master tika eklusif Dan ini epic ya Warnanya umu Lalu di bagian VIP ini Kita bisa mendapatkan bonus 50 VIP tadi tuh Lalu juga disini ada lagi apa ini Di custom avatar ya katanya Oke kita klik Oh kita bisa custom avatar Dimana untuk ya ganti foto kalian ya Lalu kita cek aja untuk hero nya Hero nya sendiri kita akan mendapatkan Namanya yaitu Tika Seorang koki Memasak cepat Stok makanan dia berasumsi fokus ke bagian koki ya Hero konstruksinya Lalu juga ada dari hero nya ini Queen Bombardier Pengapungan DPS Bomb besar Penelitian bomb Bomb pengapungan Bagus sekali nih Dan karakternya cukup imut guys Seksi sekali juga untuk Queen Role nya apa ini ya Hero nya itu tier nya A school ya Jadi tengkorak gitu Keren ini Bagus Top up pertama kali caranya mungkin kayak gitu sih Untuk informasi kali ini Tentang cara top up dan juga cara akunnya ya Buat ngefit nya Buat kalian yang belum update aplikasinya Game nya ini Kalian bisa update dulu Kalau mau melakukan transaksi pembelian Mungkin segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time And bye bye Bye